PEMINTAAN TERAHIR ISTRI EPISODE 44 PUJIAN DARI SUAMIKU Jam menunjukkan pukul 7 malam, tapi Jideon belum pulang dari kantor. Tumben, mas Jideon belum pulang. Tanya di arah, ia merasa khawatir apalagi biasanya suaminya itu jam 5 sudah pulang. Apa? Mas Jideon marah padaku. Gara-gara semalam aku menolaknya. Diara mulai gusar, ia terus bertanya pada dirinya sendiri. Diara menggeser layar ponselnya, ia hendak menghubungi suaminya tapi ia urungkan karena takut suaminya marah pada dirinya. Aku tunggu sajalah, pasti sebentar lagi dia pulang. BATIN DIARA Papa yang melihat anak menantunya terlihat gusar, ia berjalan menghampiri diara yang sedang duduk di ruang keluarga. Diara Panggilnya dengan lembut. Papa, duduklah. Papa mau aku buatkan teh. Tanya di arah, ia tersenyum sopan pada papa mertuanya. Tidak nak, papa sudah makan malam, papa juga sudah minum teh tadi. Jawab papa. Jideon, belum pulang nak. Tanya papa, karena tidak melihat sosok anaknya di samping diara. Belum pa, ini aku juga sedang menunggunya. Jawab diara dengan sopan. Biarpun diara hidup sebatang kara dan orang tuanya sudah meninggal, tapi diara selalu bertutur kata sopan pada orang yang lebih tua dari dirinya. Mungkin, dia ada meeting nak. Tutur papa dengan lembut. Ia mungkin saja pa, diara mau tunggu mas Jideon pa, ucap diara dengan nada lembut. Diara adalah, istri yang baik, santun, bahkan dia sangat menyayangi Jideon dan Irene dengan begitu tulus. Batin papa dalam hatinya. Ia nak, papa ke kamar dulu ia mau istirahat. Pamit papa, dan ia langsung beranjak dari tempat duduknya menuju ke kamar. Setelah papanya pergi ke kamar, diara kembali duduk sendirian. Ia terus melihat ponselnya tapi Jideon tidak kunjung memberikan kabar padanya. Mas, apa kamu marah? Tanya diara pada hatinya. Diara terdiam, ia masih terus menatap ponselnya dengan manik mata tajam. Jideon yang baru saja pulang dari kantor, ia membuka pintu rumahnya pelan-pelan. Sorot matanya melihat ke setiap ruangan. Mana? Istriku. Aku yakin pasti dia gelisah menungguku, apalagi aku pulang terlambat. Maaf ya sayang aku pulang terlambat karena aku membelikan sesuatu untukmu. Batin Jideon dalam hatinya. Lah melanjutkan kakinya dengan pelan-pelan, dan ia melihat istrinya sedang duduk di ruang tengah. Jideon menutup mata diara dengan kedua tangannya dari belakang, diara meraba-raba tangan yang menutupi matanya saat ini. Lepaskan. Diara meronta-ronta, ia merasa takut dan pikirannya sudah kemana-mana. Apa jangan-jangan ini maling? Gumam diara, yang ternyata didengar oleh Jideon. Jideon tertawa, lalu ia melepaskan tangannya dari kedua mata istrinya. Mana ada? Maling setampan aku. Cetusnya, ia mendaratkan pantatnya di samping istrinya duduk. Mas Jideon, kamu membuatku takut. Kamu kau baru pulang mas. Tanya diara dengan nada lembut. Iya, aku tadi membelikan hadiah untuk kamu dulu istriku. Jawab Jideon, ia tersenyum pada istrinya. Diara tersenyum, dalam hatinya hadiah apa yang mas Jideon beli. Sampai-sampai dia pulang terlambat dari kantor. Hadiah? Apa mas? Tanya diara pelan. Ini untukmu? Jideon mengeluarkan kotak kado kecil, lalu memberikannya pada istrinya. Ini buat aku mas. Diara memastikan. Ia itu buat kamu diara sayang. Tegas Jideon, agar diara percaya. Aku buka ia mas. Diara membuka kotak kado itu, lalu melihat isinya ternyata kalung berlian yang pasti harganya mahal. Diara ternganga tidak percaya, karena ini pertama kalinya ia mendapatkan hadiah semahal ini dari suaminya. Mas, ini pasti mahal, ucap diara. Sayang, tidak ada yang mahal kalau untuk seorang istri. Kamu itu sudah merawatku dengan baik, kamu sudah mau menjadi ibu dari anak-anakku dan kalung berlian itu tidak sebanding dengan apa yang kamu berikan padaku, jawab Jideon, ia mengusap-usap pipi mulus istrinya. Lalu ia membawa istrinya masuk ke dalam pelukannya. Mas, terima kasih. Ucap diara, hanya kata-kata itu yang bisa diara ucapkan pada suami tercintanya. Jideon melepaskan pelukannya, lalu ia mengambil kalung berlian yang ada di tangan istrinya. Mas, pakaikan ia. Ucap Jideon, dan ia langsung memakaikan kalung itu di leher jengjang istrinya. Diara tersenyum, lalu ia memeluk suaminya dengan erat dan penuh cinta. Lah bahagia karena mempunyai suami seperti Jideon. Mungkin Jideon bukan laki-laki yang sempurna untuk diara, tapi setelah kesalahan waktu awal-awal menikah dengan diara. Ia selalu berusaha menjadikan dirinya agar pantas untuk diara. Jam menunjukkan pukul 8 malam, diara masih senyam-senyum sambil memegangi kalung berlian pemberian dari suaminya. Ini, cantik sekali. Ucap diara. Apa, kamu akan terus memegangi kalung itu? Dan kamu mengabaikan suamimu. Sindir Jideon, ia kesal karena dari tadi diara terus memegangi kalung pemberian dari dirinya. Sayang, daripada kamu pegangin kalung itu terus. Mending pegangin adik kecil mas biar dia tidak terus-terusan mengusikku di dalam kandangnya sana. Batin Jideon dalam hatinya. Mas, kamu tahu ini adalah pertama kalinya aku mendapatkan hadiah seindah ini. Jawab diara, matanya begitu berbinar-binar karena tidak bisa menyembunyikan rasa bahagiannya. Jideon hanya tersenyum, ia mengusap-usap rambut panjang diara dengan penuh cinta. Apa, perlu mulai sekarang mas berikan hadiah setiap hari untuk istri mas ini? Tanya Jideon dengan tatapan penuh cinta. Jangan mas. Nanti uang kamu akan habis jika setiap hari, kamu membeli hadiah untuk aku, tolak diara dengan lembut. Dalam hati Jideon, diara kamu tahu dulu setiap bulan aku bisa memberikan uang ratusan juta untuk Anita. Dan sekarang kamu malah jauh berbeda dengan Anita. Anita sukanya arisan, beli barang berandet, dan uang bulanan kadang kurang. Tapi kamu tidak pernah menuntutku, kamu juga tidak pernah meminta uang berlebihan yang penting belanja bulanan sudah dibeli semuanya. Ayo mas mandi dulu, aku siapkan air hangat untuk mas. Diara beranjak dari tempat duduknya, ia mengajak suaminya masuk ke dalam kamar. Perutnya yang sudah mulai membesar, usia kandungannya juga sudah mau menginjak 7 bulan, membuat diara semakin sulit jalan apalagi berat badannya naik hampir 10 kg. Jideon tersenyum melihat pipi diara yang semakin hari semakin gembul. Sayang, sekarang kamu terlihat begitu mengemaskan, kata Jideon, ia membuka pintu kamarnya. Menggemaskan. Diara melihat Jideon. Iya, sekarang pipimu sudah seperti bakpao. Ucap Jideon ia tersenyum meledek, membuat diara mengembungkan kedua pipinya. Mas, aku jadi seperti bakpao ini semua karena perbuatanmu. Batin diara dalam hatinya. Jideon menaruh tasnya di sofa, lalu ia juga duduk di sofa sambil melepaskan sepatunya. Jideon melihat diara berdiri sambil manyun, ia beranjak dari tempat duduknya lalu berjalan menghampiri istrinya. Kini ia memegang kedua pipi istrinya dengan kedua tangannya. Maafkan mas, kap. Ucap, ia mengecup biber mungil diara. Seketika senyum diara melebar dan langsung meraih kedua pipi suaminya. Mas, aku jadi seperti bakpao semua ini karena ulahmu, ucap diara sambil memegang kedua pipi suaminya. Baik-baiklah, mas minta maaf. Tapi kamu tidak usah takut mau kamu cantik atau tidak, langsing atau gemuk, mas akan selalu mencintaimu. Jideon membawa diara masuk ke dalam pelukannya. Lagi-lagi diara terhanyut dalam dekapan Jideon. Mas, katanya kamu mau mandi. Diara melepaskan pelukannya dari tubuh kekar suaminya. Kamu yang meluk mas dari tadi, Jideon berlalu pergi menuju ke kamar mandi. Diara terenganga, ia merasa kesal pada suaminya. Jelas-jelas tadi dia yang memelukku, lah ini malah dia nyalahin aku. Gumam diara. Karena suaminya sedang mandi, jadi diara pergi berganti baju. Malam ini ia memakai daster seperti biasanya agar tidurnya lebih nyaman. Setelah selesai berganti baju, diara membaringkan dirinya di atas kasur. Jideon yang baru saja keluar dari kamar mandi dan masih memakai handuk, ia langsung menjatuhkan dirinya di kasur lalu ia mendekap istrinya dengan erat. Mas, ganti baju dulu. Rengek diara. Tidak usah pakai baju saja sayang, biar lebih gampang, Jideon masuk ke dalam selimut. Kini mereka sudah berada di dalam selimut. Mas, mau apa? Geli masih. Di dalam selimut diara terus meronta-ronta, entah apa yang sedang dilakukan Jideon pada dirinya. Diamlah sayang. Mas akan lakukan dengan baik. Ucap Jideon dengan nada lembut. Pelan-pelan mas. Bersambung.